Ya, pemirsa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, menggelar resos ke Desa Rantopuri, Kejamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, pada Senin Malam 2 Desember 2024. Bertempat di Desa Rantopuri, Kejamatan Muara Bulian, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, menggelar resos tahap pertama yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Rantopuri. Muhammad Hafiz Fatah dalam kesempatan tersebut menyerap sejumlah aspirasi masyarakat menyangkut berbagai sektor seperti pendidikan, kepemudaan, infrastruktur, hingga program ketahanan pangga. Muhammad Hafiz Fatah menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk dapat menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat Desa Rantopuri. Bahkan ia juga mengatakan akan berkoordinasi kepada pemerintah pusat guna menyelesaikan aspirasi masyarakat yang belum dapat sepenuhnya dibantu menggunakan APBD Provinsi Jambi. Alhamdulillah hari ini saya mengadakan resos di Desa Rantopuri. Sambutannya cukup antusias. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan tadi juga sangat membangun terkait dengan kebutuhan dan juga hal-hal prioritas. Semua tersampaikan tadi. Mulai dari aspek pendidikan, aspek adat, dan juga pemuda, baik ibu-ibu dan juga wekan. Kebetulan tadi apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang memang sudah tersusun dalam program APBD kita tahun 2025. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa program ini ada dan kita minta Datuk KT untuk segera membuat pengajuan. Agar pengajuan ini nanti dapat kita salurkan melalui OPD terkait dan saya sebagai anggota DPR dapat mengawal dan harapannya memang tentulah kalau tidak semuanya kita penuhi namun saya meyakini secara mayoritas sampai yang disampaikan tadi saya rasa dapat kita laksanakan di tahun 2025. Kalaupun memang tidak termasuk dalam angka pilihan 2005 maka saya tadi sudah mencatat dalam angka termasukkan di tahun 2025. Lebih lanjut, Muhammad Hafiz Fatah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Sarantopuri yang telah menyampaikan sejumlah aspirasinya. Diketahui, reses tahap pertama akan berlangsung pada 2 hingga 7 Desember 2024. Bu Habat Aryudha, Jek TV, melaporkan.